Jika parfum kalian habis seperti ini, jangan buru-buru membeli lagi ya teman-teman Kali ini saya akan berbagi trik cara membuat parfum sendiri tanpa harus membelinya Oke langsung saja ke tutorialnya ya Halo teman-teman, Assalamualaikum, berjumpa di ID Creative Channel ya Nah, kali ini parfum saya itu habis ya teman-teman Dan mau membeli itu wah sangat mahal sekali Mending kita bikin sendiri aja ya Nah, apalagi ini mau lebaran ya Sebentar lagi pasti kita membutuhkan sebuah parfum ya teman-teman Nah, ini yang saya pegangin adalah bekas parfum ya Bekas botol yang sudah habis seperti ini ya Kali ini saya akan berbagi trik cara membuat parfum sendiri dengan nominal ya Atau harga yang sangat terjangkau sekali ya teman-teman Nah, ini yang saya pegangin adalah sebuah pengharum pakaian ya teman-teman Nah, sebenarnya fungsi rahasia pengharum pakaian ini Ini bisa untuk digunakan membuat parfum ya teman-teman Wow, tentunya sangat murah sekali ya Hanya dengan RP 500 rupiah ya Dan tentunya wangi tahan lama seperti ini Ini bisa untuk dibuat parfum ya Wow, mantap sekali ya teman-teman Oke ya, langsung saja kita raci ya teman-teman parfumnya ya Kita berbahan dasar hanya dengan si dauni ini saja ya Nah, ini pengharum pakaian ya teman-teman Wow, kalian bisa membuatnya di rumah nanti ya Nah, pertama-tama teman-teman ya Kita persiapkan bahan ya Nah, betul sekali Ini adalah air bersih ya teman-teman Dan air matang ya yang sudah matang ya Jangan yang mentah ya Ini sudah dimasak terlebih dahulu ya Jadi bakteri-bakteri itu sudah mati ya teman-teman Jadi ini sangat steril ya Nah, jadi ini bekas parfumnya ya Kita buka terlebih dahulu ya Nah, ini sudah habis Dan kalau membeli itu sayang sekali ya teman-teman ya Mahal ya Mending kita membuat sendiri ya Dan wanginya itu wow Benar-benar sangat wangi sekali ya teman-teman Nah, sebelumnya Ini kita masukkan terlebih dahulu ya Si daunnya ini Ini kita lubangi kecil saja ya teman-teman Nah, nanti kalau besar Tumpah ya Karena lubang si botolnya ini kan kecil Jadi kita lubangi kecil saja seperti ini Agar tidak tumpah-tumpah ya Nah, ini kita masukkan seperti ini Nah, kita masukkan pelan-pelan Agar tidak tumpah Oke, mantap Dan ini sudah terlebukkan semuanya ya Wow Ini mantap Kenapa kok saya mencampurkan air itu ya teman-teman Air bening, air matang ini ya Nah, ini kan Kalau hanya dengan pengharum pakaian doni saja Ini kan terlalu kental ya teman-teman ya Nanti ini si semprotannya ini Tidak bisa menyemprot ya Kurang encer ya Makanya kita campurkan dengan air ya Nah, jadi ini kita tuangkan airnya ya teman-teman Wah, mantap Oke, segini ini sudah penuh ya teman-teman Setelah itu kita agak kita kocok seperti ini ya Ini agar tercampur ya teman-teman Wah, ini wanginya ini tidak kalah ya teman-teman Dengan parfum-parfum yang ada di toko ya teman-teman Ini wah, jauh lebih wangi ya Wah, mantap Setelah itu kita tutup kembali ya teman-teman Nah, oke Kita coba tetes ya Apakah parfum ini sudah sangat wangi Kita cium Wow Benar-benar wangi sekali teman-teman ini ya Nah, parfum buatan kita sendiri ini Ini wangi dan tentunya awet ya Tahan lama ya teman-teman Ini lihat di kemasannya sudah ada ya Tahan lama Wow Jadi kalian ya Wajib membuat di rumah ya teman-teman Jika parfum kalian itu habis ya Tidak perlu beli mahal-mahal ya Cuma Rp. 500 rupiah bisa Kita membuat parfum ya Dan tentunya kemasan segini ya Ini awet hingga bertahun-tahun ya teman-teman ya Nah, seperti ini ya Kita kan sekali keluar ya Keluar rumah Mau jalan-jalan kita Semprotkan dua kali saja sudah wangi ya Ses-ses seperti ini Nah, oke teman-teman Jadi itu tadi ya Cara membuat parfum ya Parfum sendiri di rumah ya Hanya dengan Si pengharum pakaian seperti ini ya Dan kalian bisa mencobanya di rumah Mantap Oke, sekian video dari saya teman-teman Jangan lupa ya Kalian tonton video-video lainnya Saya ucapkan selamat menunaikan Ibadah puasa teman-teman Oke, sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam ide kreatif channel Tahap Tieisk Gementer Tieisk 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 T mean